Halo semua, terima kasih bagi kalian yang sudah login di channel Rise in Game Oke, jadi bagaimana progres kalian main game Marvel Future Revolution ini? Apakah sudah di max level atau baru mencoba mau main? Nah, pada video kali ini aku akan buat sebuah video guide untuk pemula tentang berbagai macam cara untuk meningkatkan power karakter kalian Karena power karakter sendiri sangat berpengaruh bagi progres kalian menjalankan main quest ya guys Dan nanti sekalian aja aku akan share bagaimana cara meningkatkan squad rank Atau squad level Yang pertama untuk meningkatkan power tentu saja dari leveling ya guys Semakin tinggi level kalian, semakin naik pula kekuatan atau power kalian Jadi kalian jalankan aja semua main quest dan sub quest Hingga kalian merasa kalau power kalian itu sudah mentok buat nyelesain sebuah quest Yang kedua adalah kostum Kostum ini sangat berpengaruh bagi power kalian ya guys Dan aku sudah pernah buat guide tentang kostum Dari bagaimana cara enchant, combine, dan cara mendapatkannya Kalian bisa cek saja linknya di deskripsi yang sudah ada di bawah video Di sana aku bakal cantumin link video seputar guide dari kostum Next cara selanjutnya adalah memiliki battle budget dengan grade dan level yang tinggi Battle budget juga mempunyai peran yang sangat penting untuk meningkatkan power karakter kalian ya guys Seperti kostum, budget sendiri memiliki 6 grade ya Dari bintang 1 hingga bintang 6 Berbeda dengan kostum, budget memiliki levelnya sendiri ya guys Mulai dari level 20 hingga level 100 Dan itu disesuaikan dengan level karakter kalian Kalau kalian level 20 ya kalian bisa mengequip budget level 20 ke bawah dan seterusnya Jadi setiap levelnya memiliki grade sendiri-sendiri Setiap karakter usahakan memakai budget level maksimal sesuai level kalian ya Kalau kalian level 50 ya usahakan pakai budget level 50 dengan grade yang tinggi Budget dengan level dan grade yang rendah bisa kalian dismantle dari menu tas untuk mendapatkan convergium particle Budget dengan grade yang bagus bisa kalian simpan di storage untuk dipakaikan ke karakter-karakter kalian yang kecil ya Budget sendiri hanya bisa didapatkan dari fitur operation Blitz ini ya guys Disini terdapat beberapa super villain dengan level sendiri-sendiri Seperti The King Return atau Kingpin ini di level 20 Yang ngedrop battle budget level 20 juga Drop rate dari Blitz ini random ya guys Kalian bisa mendapatkan budget dari level 1 hingga level 6 secara langsung Setiap hari kalian bisa masuk 3 kali untuk setiap villain Kalian juga bisa menambah jumlah masuknya 3 kali dengan menggunakan diamond Dan setiap masuknya dihargai 30 diamond Jadi untuk 3 kalinya adalah 90 diamond Dan kabar baiknya di versi global ini Netmarble memberikan event Blitz Untuk para pemula ya guys Jadi kalian bisa mendapatkan secara langsung bintang 5 battle budget dari event Blitz Relay Challenge event ini Jadi kalian bisa mendapatkan 1 budget bintang 5 sesuai villain yang ada disini Eventnya gak sulit kalian tinggal mengalahkan villain-villain ini sesuai dengan yang dibutuhkan disini ya Oke kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu Equipable Omega Card Atau kartu-kartu yang bisa kita equip ya guys Kartu sendiri juga memiliki 6 grade dari bintang 1 hingga bintang 6 Kartu memiliki set-setnya sendiri ya Jadi kalau kalian mengequip beberapa kartu dengan set yang sama Kalian akan memiliki status tambahan Kalian bisa cek ke deskripsinya untuk melihat Equipable Setnya ya guys Untuk combine dan enchant kartu itu caranya kurang lebih sama ya dengan cara enchant dan combine kostum Kalian bisa menggabungkan 6 kartu dengan grade yang sama untuk mendapatkan 1 kartu dengan grade kartu 1 bintang di atasnya Begitu juga dengan cara enchantnya ya guys Kalian bisa pilih 1 kartu lalu dikombinasikan Kalau bisa kalian pakai aja 1 set kartunya untuk mendapatkan buff tambahan status ya guys Kalian bisa mendapatkan Omega Card dari ngekill boss villain yang ada di setiap map Kalau kalian berada di sebuah map kalian cek aja ke minimap kalian Di menu sebelah kanan tertera boss-boss yang bakalan spawn di area ini Mulai dari Yellow Jacket, Outrider Slaughter, dan lain-lain ya Ada sekitar 3 villain dan 1 super villain Monster-monster ini yang nantinya bakal nge-drop kartu-kartu yang bagus untuk kalian Kalau monsternya sudah spawn akan ada notif Kalau kalian gak kuat ngekill bossnya solo Kalian tunggu aja player lain untuk ngebantu kalian ngekill bossnya ya guys Jadi cukup one hit aja lalu kalian tinggalkan saja bossnya ketimbang mati Nanti kalian bakal tetap ngedapetin reward kalau boss ini sudah di kalahkan Yaitu kartu-kartu secara randomnya Kalian bisa mendapatkan 7 kartu dalam sehari untuk villain biasa Dan 2 kali reward untuk super villainnya Next kita masuk ke squad rank atau squad power ya guys Dan ini salah satu yang banyak ditanyakan oleh para newbie Dan aku akan coba jelaskan secara singkat untuk squad info ini ya guys Sebenarnya rank atau level dari squad kalian itu gak mempengaruhi ke power karakter kalian ya Yang mempengaruhi power kalian itu adalah squad powernya Yaitu status-status yang tertera disini yang bisa diaplikasikan ke semua hero dalam satu squad kalian Setiap kenaikan rank squad kalian itu gak memberikan kalian power ya guys Dan untuk meningkatkan squad power ini kalian memerlukan beberapa item eksklusif ini ya guys Yang hanya bisa kalian dapatkan dari event-event tertentu Dan ini juga yang menjadi salah satu alasan kita perlu meningkatkan level rank atau level squad ya Kalau kita cek di tab event ada sebuah event squad rank up event Yang beradiah beberapa material untuk up squad power Kalian bisa mengecek disini untuk mendapatkan reward-reward dari rank up eventnya ya guys Dan ini sangat berpengaruh bagi power setiap karakter kalian Untuk menaikkan rank level squad kalian kalian bisa menggunakan manual buku seperti ini ya Yaitu item squad rank experience yang bisa kalian dapatkan dari berbagai cara ya Dan cara-cara detailnya bisa kalian simak dari sini Seperti aktivitas log yang patut kalian selesaikan semuanya di setiap mapnya ya guys Karena aktivitas log ini memberikan beberapa reward yang sangat worth it Dan tentu saja squad XP dalam jumlah yang besar Kalian juga bisa mendapatkan XP squad dari semua operation yang ada di game ini ya guys Seperti Blitz ini Semakin tinggi level villainnya juga semakin banyak experience squad yang diberikan Lalu most wanted Special operation Battle challenge Dan tentu saja ride Jadi kalian wajib jalankan semua operation yang ada di game ini setiap harinya Untuk mendapatkan experience squad dalam jumlah yang besar Jadi itu adalah salah satu caranya ya guys Kalian juga bisa mendapatkan XP squad dari arena dimensional duel Dan cara selanjutnya adalah membuat karakter baru dalam satu squad kalian Kalian bisa memanfaatkan hero level up event yang ada Untuk menaikkan level squad kalian secara cepat Dan tentu saja mendapatkan beberapa item untuk meningkatkan squad power kalian Yap mungkin itu dulu penjelasan singkat tentang squad power dan squad rank level upnya Gimana cara menaikkan levelnya dan pengaruhnya ke power karakter kalian Dan sekarang kita langsung lanjut saja ke cara meningkatkan power yang selanjutnya Yaitu dari menu hero ke enchant potential Enchant potential ini adalah meningkatkan potensi dari setiap hero kalian ya guys Bukan rank squadnya ya Untuk meningkatkan potensi ini kalian membutuhkan sebuah item khusus Seperti ini dan item ini berbeda-beda untuk setiap hero nya Kalian bisa memanfaatkan event hero level up yang tadi untuk mendapatkan item ini ya guys Kalian juga bisa mendapatkan itemnya purkes langsung dari shop in game nya Cara meningkatkan power selanjutnya kita akan menggunakan course ya guys Kalian bisa akses dari menu hero manage course Course juga memiliki grade nya sendiri ya dari bintang 1 hingga bintang 6 Semakin tinggi grade nya semakin baik pula status yang akan diberikan untuk karakter kalian Course ini berfungsi untuk memperkuat battle badge kalian ya guys Hanya battle badge bintang 2 ke atas yang bisa kita tambahkan course Untuk berapa slot core nya dan warna apa itu sudah ditentukan oleh sistemnya ya Jadi kalian tinggal memasukkan course nya dengan warna yang sesuai dengan status yang paling tinggi Coba saja install dan uninstall course nya untuk melihat Mana course yang memberikan power lebih tinggi ke karakter kalian ya Untuk cara mendapatkan course nya sendiri kalian bisa cek langsung ke detail itemnya ya guys Kalian tinggal tekan aja tombol go untuk pergi ke tab menu dimana kalian bisa mendapatkan course-course tersebut Kalau kalian memiliki banyak course kalian bisa mengkombinasikan course nya di omega flag Disini kalian bisa mengkombinasikan 3 course dengan grade yang sama Untuk mendapatkan 1 course dengan 1 bintang grade yang lebih tinggi Kalian membutuhkan convergium particle untuk mengkombinasikannya Dan juga perlu kalian ketahui untuk sukses rate nya itu tertera disini ya guys Tidak 100% sukses untuk grade yang lebih tinggi Untuk bintang 1 ke bintang 2 itu sudah 100% ya Dan untuk bintang 2 ke bintang 3 itu rate suksesnya hanya 70% Dan kalau kalian gagal mengkombinasikannya maka course nya akan hilang ya Jadi pastikan dulu kalau kalian sudah mengequip course dengan grade yang tinggi ke battle budget kalian Sebelum nyoba combine-combine seperti ini Dan yang terakhir adalah specialization Khusus untuk ini Ini adalah fitur untuk Big level ya guys Dan specialization ini sendiri Yang akan membedakan power-power dari setiap player Untuk fitur ini mungkin aku akan jelaskan lebih detail ke video-video selanjutnya ya Karena ini gwit untuk pemula dan pemula mungkin belum sampai ke fitur ini Jadi kalian nantikan saja gameplay-gameplay dari marvel future revolution ini Hanya di channel race in game Tinggalkan jejak like dan subscribe untuk selalu support channel ini Kalau ada masukan, kritikan, atau pertanyaan kalian bisa tulis saja itu di kolom komentar yang udah disediakan Dan sekali lagi terima kasih banyak bagi kalian yang sudah login di channel race in game Maaf jika ada kekurangan dalam videonya Atau ada kesalahan dalam pengucapan kalimat-kalimat yang membuat kalian bingung ya guys Mungkin sekian dulu video untuk kali ini See you in the next video